assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom konten kali ini kita akan share cara membuat pengaman motor ya ini pengaman motor untuk jenis honda vario 150 yang paling simpel ya yang paling simpel sebenarnya bisa juga kita bikinkan saklar untuk aki ya akinya itu kita putus terus saklarnya kita sembunyikan entah dimana entah di dalam roda atau dimanalah itu perumpamaan aja tapi yang paling gampang kita pakai saklar ini aja saklar saklar standar standar samping jadi alat yang kita butuhkan yaitu saklar saklar ini ya yang paling bagus lah kalau bisa beli yang paling bagus entah saklar apa itu terus untuk pembongkarnya kunci T10 kunci T10 untuk bongkar joknya nanti ya nanti saya share cara kerjanya standarnya ya dia normali saklar normali Open atau normali close Oke ini kebetulan udah saya bongkar kita lepas ya kita lepas bau tiga di sini 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 ada tiga baut ukuran 10 pakai kunci T10 tadi T10 tadi terus kita lepas ini ya pengait kabelnya ini ini kan ikut kabel ya lah ini kabel ini pakai obeng obeng plus atau min kita dorong aja langsung kita lepas setelah dipastikan lepas semua kita copot joknya oke kita udah kita copot joknya kita cari saklar yang warna hijau jadi saklar yang warna hijau ini kita cari nah cara kerjanya ini kan udah saya copot ya ketika standar di posisi seperti ini saklar nya itu nyambung nah saklar nya nyambung ya ketika standar diturunkan ini kok silau ya kelihatan nggak jarumnya nah wah ini silau silau men ketika standar diturunkan dia nggak connect ya nggak connect berarti ini normally close ketika standar dinaikkan dia connect nah nanti kita jumper ini disini nggak usah rusak kabel nggak usah motong kabel kita jumper aja kita jumper pakai saklar ditempatkan di tempat yang tersembunyi kemudian ini kita gubet ini atau kita tempatkan di paling atas sini biar tangan nggak bisa masuk soalnya disini banyak celah ya nanti biar tapi kalau ketutupan ini ketutupan jok tangan nggak bisa masuk ini ketutupan plastik joknya ini tangan nggak bisa masuk aman tapi kalau bisa langsung kita alteko aja atau diamankan di sini dipakai saklar ini kita pakai saklar ini dia bisa open dan close seperti itu gitu aja dari saya semoga bermanfaat tetap semangat tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like komen dan share dukung terus channel saya semoga sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih